Intro Fudis, hari ini borong makanan khas cirembon kuih, ada empal gentong, ada juga nasi lengkok nih. Eh Fudis, pernah makan nasi lengkok kan? Nasi yang terdiri dari potongan tempe, tahu, timun, tauge, dan disiram bubuk kacang, serta kecap manis ini, emang susah-susah gampang dapetinnya. Makanya jangan sampai skip warungnya nih Fudis, bakalan makan raci review abis nih, bareng sama Guntur Nugraha. Hihihi Eh eh, tapi Gunturnya malah asik ngasih makan piaraannya tuh. Ayo si Guntur udah lapar, kelas, neng, skuy-skuy, kita makan yuk ah. Empal gentong? Iya tuh, masa ngasih makan burung doang? Perut harus diisi. Oh iya Fudis, aku sampai lupa ngasih makan burung. Oh iya iya mas, wah Fudis, kayaknya kita harus nyobain nih Fudis. Itu tuh, di sebelah situ ya mas ya tuh, warung empal gentong Ibu Suni. Hmm buruan, bentar lagi abis katanya. Oh, uh pantesan tuh kayaknya rame. Ayo Fudis, kita cobain aja. Wangi kuah empalnya, paten Fudis. Auto nyangkut itu mah di hidung, bikin perut jadi tiba-tiba lapar. Yo, let's go yuk. Ini dia warung empal gentong Ibu Suni. Lokasinya deket nih sama pasar burung grogol, Jakarta Barat. Jualannya dari jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Gak hanya jual empal gentong sama nasi lengko aja, disini juga ada empal asem. Yaudah, kalau gitu bu, saya mau pesen empal gentong sama nasi lengkonya. Yuk kita buat yuk. Empal gentong berisi daging sapi dan jeruannya. Nah, daging sapi yang paling cucuk diolah jadi empal adalah bagian sengkel. Karena teksturnya yang gak terlalu kering tuh Fudis, jadi masih mengandung lemak-lemak nikmat gitu. Oh, daging sengkel. Sengkel itu urat Fudis. Nih, berarti dipotong. Gini. Kita cobain ya Fudis ya. Ginjal sapi ya. Fudis, jeruannya juga gak main asal rebus aja. Ya, harus udah dicuci bersih dan direbus sampe mateng. Jadi gak ada bau dan teksturnya lebih enak dan pas banget buat ikunya. Daging dan jualannya udah gunter potong saatnya kita kasih daun bawang, bong goreng, dan siram deh tuh sama kuahnya. Eih, wangi kuahnya nih emang gue udah abis. Secara terdiri dari campuran bong merah dan bong putih, kemiri jintan ketumbar, kunyit, dan masih banyak rempah-rempah lainnya. Udah pasti noncok ini mah rasa dan aromanya. Cukup, Bok. Oke, Fudis. Ini tuh, empal gentongnya udah jadi. Sekarang kita langsung cobain aja. Bu, saya bikinin nasi lengkonya ya Bu. Madiun punya pecul, Cirebon punya yang namanya lengko. Yes, nasi lengko ini mirip-mirip sama nasi pecul gitu Fudis. Isiannya pake potongan timun, toge, tahu tempe, dan diguyir pake kecap serta bumbu kacang. Bumbu kacang untuk nasi lengko Ibu Suni ada campuran bawang-bawangan, kemiri, dan juga ketumbar. So, dijamin gurih nikmat. Oke deh Fudis, empal gentong dan nasi lengko Ibu Suni udah jadi. Mark hijab takis kuntur. Bener tadi, kalau dari kuahnya tadi kelihatan kayak gulai, tapi rasanya juga sama ternyata. Sama, hampir-hampir sama kayak gulai gurih. Tadi aku mesennya ada ginjal, terus juga ada paru, dan kurang afdol kalau makan ini gak pake nasi. Dasar orang Indonesia. Dengan kuah yang kaya akan rempah, empal gentong tuh emang nikmat. Pake banget. Apalagi kuahnya yang pake santan ya. Jadi kayak bikin gurihnya tuh terasa dominan gitu di lidah. Aku belum pernah makan ginjal sapi nih Fudis. Tadi sempat kaget sih kok ada ginjal gitu ya. Nih, kita cobain ya. Kita rendam lagi tuh nasinya. Enak banget. Sekarang baru kita kasih sambalnya. Tadi biar rasanya tetap original. Persambelan emang wajib ya buat lidah plus 62 kayak kita-kita nih Fudis. Pedas-pedas gurih. Aduh, nampol banget. Itu rasanya di lidah. Bikin senera makan langsung makin membara. Apalagi nih, daging dan juruannya ampuk, gak alat samsek lah. Jadi makin gaskan lah itu santap-santapnya skuik. Jadi Fudis, tekstur daging yang ada di dalam sini tuh campurannya semuanya lembut-lembut banget. Itu gampang banget digigitnya. Dan rasa di kuahnya itu ada rasa campuran jinten, kunyit, ketumbar. Jadi rasa kuri dicampur dengan rasa rempah-rempahnya jadi makin mantep di mulut. Best! Oh iya Fudis, di warung ini juga ada menu empal asem juga nih. Nah, bedanya sama empal gentong, kuahnya gak pake santan. Jadi kalau Fudis dateng dan empal asemnya belum habis, patut dicobain juga nih. Kayaknya enak banget Fudis. Oke, sekarang kita cobain nasi lengkonya. Dari isiannya aja, nasi ini tuh udah kaya banget sama gizi. Simple tapi menyehatkan. Kalau nasi kena bumbu kacang udah tuh, udah debes banget ya. Yang membedakan togenya direbus sama cuma disiram air panas. Kalau disiram air panas kayak gini, jadi ada sensasi kriuk-kriuk di mulut pada saat kita lagi mengunyah. Enak ini. Simun, tempe, dan buat Fudis. Kalau kalian ngerasa kekurangan tempenya, si ibunya udah nyiapin nih. Gorengan tempenya disini. Tapi tinggal dimasukin kesini. Rasa bumbu kacangnya dan kecap manis yang diaduk bersama nasi panas, ayuh juara. Tempe tahunya juga lembut, ditambah timun dan toge yang segar. Gak nyangka nih kalau harganya cuma 10 ribu loh. Receh abis gak tuh Fudis? Nah, kalau empal gentongnya seharga 20 ribu rupiah. Oke Fudis, info nih buat kalian semua yang pengen nyobain nasi lengkonya. Kalau kalian pengen nyobain nasi lengkonya, segini porsinya cuma 10 ribu. Tuh, ini mah udah bisa buat sarapan, makan siang, wah kenyang pasti. Nah, untuk si empal gentongnya ini, semangkok ini cuma 20 ribu. Tuh, makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Lanjut makan. Wujudis, masih dimakan receh nih. Kali ini lagi jalan-jalan di kota seribu angkot. Mana lagi kalau bukan Bogot. Tapi kali ini saya cuma bawa uang. 20 ribu, kira-kira 20 ribu ini bisa dapet makanan apa aja ya Fudis ya? Mudah-mudahan bisa dapet macem-macem makanan nih. Waks, 20 ribu. Yakin put hari gini duit segitu bisa dapet macem-macem makanan? Hmm, agak meragukan gak sih Fudis? Tapi ya, mesti dicoba dulu kali ya. Kuih-kuih, kita langsung ke surga jajanan eketah hujan yuk. Sampai juga Fudis, tuh. Saatnya kita berburu. Mana-mana coba, Fud. Ada pilihan kuliner apa aja nih yang lazis di Suria Kencana. Mas, mas. Iya, mas. Ini satu porsinya berapa ya? 20 ribu. 20 ribu? Iya. Abis dong Fudis, 20 ribu. Cuma beli ini satu porsi doang. Kalau setengahnya bisa gak? Eh, 7 ribu deh, 7 ribu bisa gak? 7 ribu, cuma ini aja cungkeringnya aja, Neng. Cungkeringnya dong. Oh, yaudah sih gak apa-apa deh. Cungkeringnya aja deh. Jadi Fudis, emang hitungannya satu potong cungkeringnya ini 7 ribu rupiah. Kalau belinya satu porsi, ya dapet dua cungkering, dua lontong, dan dua goreng tempe. Berhubung belinya porsi pas-pasan, jadi ya cuma cungkeringnya doang aja ya. Satu potong lagi. Ini saya kasih bonus buat Neng. Ih, asik. Aku kira cuma dapet cungkeringnya doang. Yeay, dapet bonus lontong nih. Satu ikat, isi dua. Lumayan lah Fudis lontongnya buat ganjel perut yang keroncongan ya. Lanjut, kasih bumbu kacangnya 5 sendok cukup ya. Tambahkan sedikit kecap dan juga sambol. Makan-makan, yuk. Kita cobain sekarang. Jadi kalian gak perlu buru-buru pengen cepet pagi-pagi biar bisa dapet cungkering Pajumat, soalnya ada yang sampai sore. Jumkering legendaris Pajumat yang sudah ada sejak tahun 75 ini emang banyak banget diburu sama pembeli. Udah ada tuh pelanggan-pelanggan setianya Fudis, soalnya harganya dari dulu gak pernah berubah meski sudah lebih dari 40 tahun lho. Wow! Bumbunya ini meskipun dia bumbu kacang, tapi beda sama bumbu kacang yang ada di pecal-pecal. Nah ini agak cenderung ada rasa manis-manisnya. Itu bawaan dari bumbu kacangnya ya, bukan dari kecapnya. Ini kalian kalau suka pedas, mendingan tambahin sambal yang banyak. Oh iya, ngomong-ngomong udah pernah tahu belum kenapa makanan ini disebut cungkering? Bukan, bukan cungkering kurus yang dimaksud lho Fudis. Ini tuh cungkering singkatan dari cungur, kikil, dan keringan. Bisa aja nih ya yang ngasih nama. Belum minum. Haus. Kita berbulu lagi yang lain Fudis. Makan beratnya udah, sekarang kita cari minum banyak. Yang harganya receh-receh aja ya. Lanjut, uangnya kan baru kepake 7 ribu nih Fudis. Asik, masih bisa lah ya kita jajan-jajan lainnya yang lazis. Pas banget Fudis. Haus kan tadi habis makan cungkering, sekarang kita minum yang seger-seger. Mas, ini harganya berapa nih? 7 ribu. Wah, 7 ribu lagi nih Fudis. Gak apa-apalah ya, daripada gak bisa minum, gak ada yang lebih murah lagi soalnya. Hmm, seger banget mas. Oh ini, manisan ya? Manisan. Manisan, semuanya dibikin manisan berarti ya. Hmm, jadi agak ada sensasi kecut-kecutnya juga Fudis. Buah pala memang dikenal dengan cita rasa kecut, sepat dan sedikit pahit. Eh, meski begitu pala punya banyak manfaat loh buat tubuh kita. Bisa menyingkirkan racun dari tubuh nih. Juga mengatasi gangguan pecernaan dan mengatasi bau mulut. Soalnya pala memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Nah, Fudis. Palanya juga banyak nih. Hmm. Ya, kasih ya. Terima kasih ya. Lanjut lagi yuk Fudis, berburu kuliner Acehnya. Kui-kui. Wih, ini dari singkong. Tapi singkongnya panjang-panjang ya? Gak halus banget. Ya, crispy. Oh gitu, biar crispy. Aduh, menarik banget tuh Fudis ya. Berapa pak harganya pak? Satu lagi Rp. 3.000. Rp. 3.000. Duitnya sisa Rp. 6.000. Diambil Rp. 3.000. Yaudah deh, nyobain aja deh penasaran. Soalnya kayaknya enak banget nih. Satu aja nyobain deh apa ya boleh? Boleh. Waduh, gak cukup sisa uang. Ini Fudis, kalau 15 ribuan harga per porsinya. Tuh Fudis, kalau lagi bawa uang lebih, bisa ya nyobain combro sama misronya. Soalnya keduanya punya rasa yang beda nih. Biar pada tau kan bedanya combro sama misro? Nah, kalau combro tuh singkatan dari oncom di jero. Yang artinya isiannya oncom yang cenderung gurih pake pedas. Nah, kalau misro singkatan dari amis di jero. Yang artinya isian manis di dalamnya. Pokoknya aku ngeliat bikinnya. Jadi keliatan tuh isiannya banyak tuh. Tepat, semuanya merip. Sangat. Hmm. Liat parutan singkong sama oncomnya aja. Kayaknya udah menggiurkan banget. Padahal masih adonan. Apalagi kalau udah digoreng ya Fudis. Terus-terus gimana nih putrasinya? Bagi dong. Enak banget. Terus. Gak bohong. Enak ini. Hmm. Liat bagian dalemnya. Oncomnya juga banyak banget Fudis. Terus oncomnya ini. Pas digigit. Gak cuman berasa pedasnya doang. Tapi ada rasa-rasa lainnya. Terus kayak dicampur sama rempah-rempah juga ternyata. Sebenernya sih ada campuran kelapanya juga Fudis di adonannya. Tapi pas dimakan gak begitu berasa tuh kelapanya. Cuma aromanya aja yang kenceng dengan rasa gurih dan crunchy. Ayo Fudis mau. Yang di kantor pada mau. Saya masih punya 3 ribu lagi nih. Mau kita cari-cari lagi menu yang lainnya. Sekalian lanjutin cobain makan yang ini. Selanjutnya jadi menu penutup nih. Soalnya ketersediaan uang makin tipis nih Fudis. Basaunya berapa bu harganya bu? Harganya ini 3 ribu. Ini 3 ribu? Satu porsi 15 ribu. Nanti dapetnya 5. Jadi satunya 3 ribu. Hah? Pas banget bu nih. Satunya 3 ribu. Kalau aku beli satu doang bisa berarti ya? Namanya aja asinan bakso goreng. Otomatis baksonya ya harus digoreng dulu ya Fudis. Nah kalau udah matang tinggal dipotong. Termasuk tahunya juga nih. Lanjut tambahkan potongan wortel, mentimun, dan lobak. Tinggal siram deh tuh puas cukaknya. Ayo siapa yang penasaran pengen cobain juga. Makasih banyak nih tinggal segini bu. Dapet satu mangkuk ya. Terima kasih bu ya. Jadi asinan bakso goreng ini emang kreasi dari buwati. Menggabungkan bakso goreng khas Bandung, terus dikasih kuah asinan khas Bogor. Nah kayak apa rasanya? Ntar ya Fudis sabar. Kita aduk dulu nih asinannya. Agak berbeda ya Fudis ngaduknya ya. Biasanya kalau bakso itu pake kuah yang banyak banget. Berhubungi nih baksonya digoreng. Kuahnya juga kuah asinan. Jadi tuh. Ini sih emang udah disesuaikan banget ya Fudis. Karena memang isiannya adalah goreng-gorengan. Makanya kuahnya gak gitu banyak. Lain halnya kalau baksonya direbus. Udah pasti kuahnya bakalan satu mangkok penuh deh tuh. Tapi bukan asinan bakso namanya nih. Ini melainkan rujak bakso kayaknya. Kalau udah diaduk kayak gini. Agak bingung ya mana yang bakso, mana yang bakwan, mana yang takku. Karena hampir mirip semua Fudis tuh. Ini kayaknya ini yang bakso. Kalau udah dipotongannya. Gak nyangka ya ternyata asinan sama bakso tuh bakal cocok abis. Kuah asinannya jadi kayak mengganti kuah bakso. Tapi gak menanggalkan cita rasa khas dari asinan yang identik banget dengan sayur. Makanya tetap disajikan dengan isian sayur. Tapi gak berlebihan. Ini bakwannya. Bawan udang ya. Ini bakwannya enak banget. Ada aroma udangnya. Pas pontianak Fudis. Jadi memang udangnya ditaruh di tengah-tengah. Tapi aroma udangnya nyampur ke si bakwannya semua. Baru pertama kali nyobain. Tapi langsung bikin jatuh cinta. Nagih banget Fudis. Kalian kalau mau cobain juga nih. Dijamin gak bakalan nyesel deh tuh. Gak ada sensasi rasa asinan kayak begini kayaknya di tempat lain. Jadi Fudis. Dengan 20 ribu rupiah. Kalian udah bisa dapetin beberapa makanan. Tapi tuh balik lagi ke kalian ya. 20 ribunya mau dibagi jadi beberapa makanan. Atau satu menu aja. Yang jelas dengan 20 ribu. Kalian bisa tetap makan. Makan receh. Menu receh. Tapi rasanya gak receh. Fudis, kenapa tuh Bang Irvan? Siang bolong begini koma lamanya di pinggir jalan. Capek kali ya abis ngejar layangan putus. Atau gimana nih? Hai Fudis. Dari tadi saya mau makan nasi padang. Tapi ini pesanan saya ditolak-tolak terus. Untung cinta saya tidak ditolak. Tapi aduh lapar sekali ini bagaimana ya Fudis ya. Cocoknya nih kayaknya nasi padang. Cuman dari tadi di cancel, di cancel, di cancel. Oh Allah Fudis, ternyata Bang Irvan alias Arief Berata lagi manjon soalnya abis di ghosting sama abang ojek online. Emang bikin KZL ya alias kesel. Perut lagi lapar abis. Eh tapi cuma bisa bayangin makanan yang dipengenin. Sedih. Oh Allah, nasi padang mana ya? Ya apa mas? Nyari rejeki pak? Enggak, nyari makan saya pak. Tapi ditolak-tolak terus nih pesanan saya. Aduh, saya mau makan nasi padang. Tuhan, saya jualan nasi padang ini. Hah? Jualan nasi padang? Ini bukannya mau pulang kampung? Bukan, nasi padang. Ini nasi padang pak? Iya. Wih, Fudis. Rejeki betul-betul tidak kemana. Tiba-tiba ada nasi padang loh disini. Wah, saya mau pesan dong pak. Oke, siap. Ayo Fudis. Wih, ajib nih Fudis. Don't judge the book by Discover. Meski keranjangnya terlihat mini, tapi menunya lengkap pake banget. Serasa lagi di warung padang beneran nih. Ada rendang, ayam gulai, ayam bakar, dan aneka olahan ikan. Lalapan dan sambal, sopah asingan ketinggalan. Terus-terus soal harga, receh dong pastinya. Paket nasi dengan satu lauk, 13 ribu aja. Yang paling recommended, eh, yang paling favorit kira-kira yang mana tuh pak? Yang sering orang pesan tuh. Oh, disini rendang. Ah, rendang tuh saya tuh. Ayam bakar. Ayam bakar. Jadi, Fudis, kalau lewat disini Taman Dharma Wangsa, ada lihat gerobak-gerobak seperti ini, ini bukan ngantar paket, bukan. Ini nasi padang. Jadi, kalau mau singgah tuh, parkir dikit disitu, tapi jangan ngalahin jalan, Fudis ya. Langsung order langsung disini, oke? Wah, ini lapar apa? Laper banget nih. Lihat menu yang menggoda kayak begini, emang bikin gak tahan ya, Fudis? Ya udah sih, daripada nyesel, mending kita pesen semuanya aja. Nah, Fudis, ini dia paket saya. Hari ini nasi padang mobile. Tuh, ini betul-betul persiapan saya 3 hari. Karena kalau saya makan, seperti piton bisa nyimpan. Ini banyak sekali nih kayaknya. Tapi saya ngiler sekali lihatnya nih, Fudis. Mari kita coba. Tuh, ini harus pakai tangan ini kalau begini, Fudis. Ini kita cuci tangan dulu biar setelir. Biar kuman-kumannya setidaknya pingsan dulu kan. Pakai tangan adalah jalan ninja Fudis. Nah, ini baru. Kita coba telurnya. Kasih sambal, tuh. Kasih sedikit begini. Utang-utang pinjol. Saya lupakan sejenak kalau begini. Makan nasi padang emang paling nikmat pakai tangan. Hmm, yummy. Nasi, lauk, kuah, dan sambalnya bersatu di jari-jari tangan kayak begini nih, Fudis. Eh, kelezatannya jadi berlipat ganda ya. Mantap, mana. Kita coba ayamnya nih, Fudis nih. Tuh, ayam bakal. Ini ayamnya lembut, tidak melawan dia. Kan biasa kan kalau ada ayam, keras begitu kan. Ini tidak. Baru digi kulitnya sudah langsung terkelupas begitu. Dan yang pasti Fudis ini adalah andalan kita kalau kita makan nasi padang. Ini aman, nah. Bener banget tuh, dari Bang Henry kita bisa belajar gak patah semangat. Awalnya, Bang Henry ini punya dua warung nasi padang, Fudis. Namun, akibat pandemi, warungnya mesti gulung tikar. Akhirnya, Bang Henry pun menjecekkan nasi padangnya secara berkeliling. Biar lebih mudah gitu menjangkau pembeli. Eh, keren banget ya. Dan ini gak patah semangat namanya. Mantul. Ini dagingnya, rempah-rempahnya itu betul-betul. Ini saya orang Makassar. Lidah orang Makassar itu sama rempah-rempah. Orang padang betul-betul nyambung. Eh, itu, itu. Tuh. Hmm. Kalau orang Makassar bilang, Ini pasti ngomongin Zainuddin tetangganya Zainab ya? Hihihi. Dijamin ya, pasti kalian gak kenal, Fudis. Eh, ngomong-ngomong rasa rendangnya ini bersahabat banget loh di lidah. Sampai-sampai orang Makassar kayak Bang Arief juga doyan banget. Lihat aja tuh, pasti sebentar lagi bakalan nambah. Ini telur danan yang tebal sekali, Fudis. Wuh. Ini kayak dompet kalau tanggal baru nih. Biasanya begini nih. Tuh kan. Kita coba saja nih. Hmm. Ini saya mau sarankan. Dikasih keju mozzarella biar ditarik tuh. Eh, karet tuh kan. Biasa begitu kan. Hehehe. Enak sekali deh. Ini Fudis dari tadi, lihat-lihat. Saya makan saja. Hmm. Kalau Fudis ngiler, ambil nasi di dapur, makan juga. Tuh kan benar, pasti nambah kan. Rendang dan ayamnya udah diicipin, sekarang giliran ikan. Nah, buat Fudis yang pengen cobain, langsung aja merapatnya ke kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Ingat, jangan kesiangan. Jam 2 siang aja, itu udah sering abis lauknya. Soalnya Bang Henry ini cuma menyiapkan 100 porsi nasi padang dalam sehari. Oke Fudis, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehat. Oke, saya lanjut makan dulu ya Fudis. Fudis, setuju nggak sih definisi comfort food? Ya nggak pernah salah ya. Nasgor. Nyari nasgor di negara plus 6-2 emang gampang banget. Cukup jalan 5 langkah, ya nggak sih? Udah pasti dapet. Hehehe. Nggak cuma betebaran, olahan nasgor juga nggak ada abisnya. Cema-cem banget. Eh, kalau biasanya kan nasgor identik sama Chinese food? Nah, kali ini maka receh bakalan ngasih recommended nasi goreng yang diolah ala Jawa Tengah. Nah, tuh pada penasaran nggak tuh kira-kira bakalan jadi apa, Skoy? Yang bikin kangen dari gorengan ya emang crispy-nya, garing-nya, dan juga gurinya nih Fudis. Jadi cocok banget buat cemilan. Tapi ada juga nih gorengan yang bikin kenyang. Nasi yang digoreng. Eh, itu mah nasi goreng ya? Nah, ini kita mau jajan nasi goreng yang nggak biasa karena dia pakai babat gongso. Penasaran nggak sih kayak apa? Hehehe, nasi goreng mah nggak digoreng atau tapi ditumis. Apalagi ditumisnya spesial nih Fudis pakai babat. Wow, baru ngebayanginnya aja udah auto ngilet. Bikin nasi gore babat gongso ini termasuk simple Fudis. Mulai dari proses sampai bahan-bahannya tuh nggak pakai ribet. Yang perlu diperhatiin banget ya bagian ngolah babatnya. Nah, ini Fudis kelihatan ya kalau kita ngeliat daging babat kan kadang suka kebayang hitam, jijik gitu. Nah, tapi kalau ini beda udah bersih karena sama Bu Heni-nya langsung dibersihin, dikerok gitu. Dan juga ini udah di presto loh Fudis ya, pakai bumbu rempah. Iya. Widih, seribut itu ya ternyata. Pantesan aja nih babatnya jadi glowing kayak begini. Nah, kalau ada selesai motong-motong babatnya, lanjut kita oseng-oseng. Pertama, bawang merah dan daun bawangnya ditumis di minyak wijen. Baru deh tuh masukin babatnya. Empat dimasukin. Ya, tuh babatnya Bu, Dias dimasukin. Wuh, banyak banget ya Bu ya. Ini untuk satu persi? Bisa dua, bisa tiga. Oh, saya. Proses oseng-oseng ini nih yang bahasa Jawanya disebut sebagai gongso. Makanya dinamain babat gongso. Next, kita masukin nih bumbu-bumbunya. Cus, mulai dari garam, gula, penyedap, dan rempah-rempah. Abis itu baru deh tuh cembungin nasinya. Biar makin seger, nasgor babat ini ditambahin sair-sairan juga pake sawi dan kol. Babat gongso ini gak cuma bisa diolah jadi nasgor lho, foodies. Foodies bebas request nih, pake kue tiau dan bihun juga sabi dong. Selain babat gongso, warung ini menyajikan menu-menu khas Jawa lainnya. Yang gak kalah juara, disini juga tersedia sambal tempe ala Jawa Timur nih. Kalo sambal terasi dan sambal bawang sih udah biasa. Sambal yang satu ini diulek dengan tempe goreng. Eits, bukan tempe penyet lho ya. Karena diuleknya tuh bener-bener sampe hancur kayak begini nih, foodies. Sambal tempe udah siap buat dihidangkan dengan sepiring nasi anget dan ayam penyet. Cakeup! Nasgornya pun udah ready juga nih, capcus. Terus, kita singkat abis yuk. Foodies kalo diliat sekilas, ini kayak tongseng ya. Jadi kuahnya tuh emang banyak. Cuma tuh tuh, dia lebih kentel dari teksturnya tuh. Dan karena pesannya babat gongso, ya isinya babat semua sih ini, foodies. Kita langsung cobain aja ya. Bentuk sih boleh mirip, tapi pastinya kuliner khas semarang ini gak boleh disamain sama tongseng dong ya. Asalnya aja udah beda, apalagi isiannya foodies. Potongan babat yang disajikan tuh lengkap dengan tomat dan potongan kol ini gak pake tambahan daging sama sekali. Tapi kalau soal rasa nih, kira-kira sebelas-dua belasnya sama tongseng. Bener tadi kata ibunya, kalo babatnya itu kan emang udah dipresto. Tapi prestonya tuh gak lama-lama banget, karena tekstur khas babatnya yang kenyalnya itu yang bikin enak, masih terasa banget di babatnya ini. Jadi dia tuh gurih, manis, sama pedes juga ada di dalam sini. Widih, dari racikan bumbunya aja udah juara. Ketemu sama babat yang top, fix gak ada lawan. Cara ngolah babatnya emang patut dia cungi jempol nih. Soalnya gak gampang loh buat bikin tekstur kenyal dan empuknya tuh pas kayak begini. Akhir deh, babat gongsonya udah approve. Kalo dicampur sama nasgor, wah kira-kira cucok juga gak ya? Kalo soal rasa, gak begitu jauh. Sama kayak kita makan babat gongsonya itu tadi, cuma karena dia lebih dicampur sama nasi, rasanya tuh lebih soft, gak terlalu sekuat yang babat gongso ini tadi. Karena kan ini langsung kayak kuah, kecampur sama kecap. Perpaduan bumbu dan tekstur dari babat gongso ini kebukti gak fail begitu diolah jadi nasgor. Biarpun termasuk keliner Jawa Tengah, rasa manisnya gak bikin enak loh foodies, justru malah jadi kayak gak kepengen buat berhenti nyuap. Kalo jadi emang dari rasanya sendiri beda sama nasi goreng abang-abangan yang kalo kita ngerasain tuh cuma ada rasa kecap sama sambalnya. Ini tuh gak foodies, jadi ada rasa manisnya. Dan juga rempah-rempah dari babat gongsonya itu tadi, terasa banget di nasi gorengnya. Biarpun gak berhenti munyah, nasgor babat gongso ini tuh gak bakalan berasa seret loh. Karena campuran sayur kol dan sawinya tuh bikin setiap suapannya jadi lebih seger. Semua menu disini berkisar di harga 20 ribuan tuh foodies. Pas banget kan di kantong mahasiswa. Ini tuh makannya receh, menunya receh, tapi rasanya gak pernah recehan. Terima kasih telah menonton!